Halo semuanya Balik lagi sama gue disini Ada Dioduta Kali ini Gue mau Unboxing Kit baru Kitnya Itu adalah Yokomo RD 2.0 Ini Kitnya sih menurut gue Udah Beda banget sama Yokomo Yokomo sebelumnya Apalagi Yokomo basic Ini Kitnya full plastik Full plastik Ini Masih disegel Masih disegel Belum gue buka Kesan pertama itu Dusnya baru sih Sorry Box Dia warna putih gitu Kalau sebelum-sebelumnya kan warna hitam gitu Ini warna putih Ini kit full plastik RD 2.0 Rookie Drift 2.0 Kalau ada 2.0 Berarti ada yang 1.0 Ini Lebih baru Daripada yang pertama nih Secara Baru ngeliat sih Oke sih Menurut gue nih Oh iya Ini gue Dapet Kit ini dari OPAN Dari JRA Harganya oke Nanti kalian bisa Cek aja Cek sendiri ke OPAN Atau bisa kontak ke JRA RC workshop Dia ada IG Ada Tokped Bisa kalian cek aja disana Gue Baru banget Ngambil ini Kit Baru banget hari ini guys Baru gue ambil Sebelumnya sih udah gue kontak sih Mungkin bisa dibilang Ini batch pertama Yang masuk ke Indo kali ya Oke Biar gak lama-lama Kita unboxing aja guys Bareng-bareng ya Yokomo RD 2.0 Udusilaya 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 Gak ngerti Gimana ya Ini Oke gini deh Peter ya Jadi Yang pertama ini ada Bagian Shock nih Bagian Shock Damper Dish Shocknya Plastik Tabungnya Plastik Tabungnya Plastik Shuffnya Mungkin sama ukurannya Sampai sebelumnya Dapet R nya yang Bentar Bentar Kita buka Guys Yang jelas Oli Shocknya Dapet yang 50 CST Encher Oke Ini 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 Adalah Shock Tower Depan Belakang Dan Bulk Head Bulk Headnya One Piece Jadi Sebenernya Kalau mau Di Upgrade Dengan Yang Slide Steering Dia sudah Compatible Harusnya sudah Compatible Sih Dia ada Ini Bulk Head Depan Tengah Yang belakang Untuk ini Untuk Servo Ini Servo Tower Mungkin bilangnya Next Ini Ada Battery Tray Atau Battery Holder Dan Suspension Mount Ntar Niii Sorry Oh Guys Suspension Mountnya Dia Dapet 3 Pasang Nih Ini Suspension Yang lama Yang ukuran 39,5 Terus Dapet Lagi Dapet Dapet Lagi Yang Ini Dapet Yang panjang Yang ukuran 43,5 Untuk Yang depan Terus Yang belakang Itu Yang susmonde Sama E nya Itu Yang D Dapet Ukuran 57,2 Dan Yang E nya Itu 58,7 Oh Tuh Ini sih udah Lebar banget sih Ini udah Ukuran Kit Kit Yang Jauh Di atas dia lah Kayak YD2 SX ZX SD Ukurannya sama Cuma ini Bedanya Yang itu plastik Yang ini plastik Yang itu Alu Almonium Selanjutnya Ada Wah Gearbox Set Nih Ini ada Gearbox nya Ini ada Idol Ada Top Shove Dia 4 Idol ya guys Ada Ini Top Shove Ini Spur Ini Gearbox Gearbox nya Dia itu Quick Release Jadi tinggal Buka Baut Berapa? 2 biji mungkin 2 Baut Aja 4 Baut Tinggal Tarik Aja Gear Dif nya Tuh Ini Baring-Baring nya Spur Holder Spur Oh Terus dia dapet Nah Ini yang bikin beda juga Nih Dia Dapet ISC Plat Dapet Nah Jadi dia Bawaan nya itu Standar nya itu ISC nya di belakang Motor nya di atas Tuh 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 Ini Upper Deck Nih Ini Upper Deck nya dia Tuh Tuh Kalo gue gak salah sih ya Ini Ini Dia kenapa ini Begini Bentuk nya U-Shape Gini Ini tuh Udah Diberuntukkan Untuk Servo Apa sorry Untuk servo ini Untuk servo ini Untuk servo yang pakai Slide Steering Nah Dia udah bisa nih Upper Deck nya Terus ini ada Oh ini Arm belakang nih Rear Arm Pendek sih kayaknya Ini Mungkin ukuran 4 Berapa ya 4 3 Mungkin 4 Cepet Ini ada Hinchpin Tidak Terus Kita ada Oh ini Ball End Rout End Rout End Rout End atau Ball End ya Ini Ini ada Knuckle Ada Steering Standard nya nih Ini ada Knuckle Depan Knuckle Depan nya sih Udah beda sih Knuckle Depan nya tuh Ini Ini Rear Hub ya Rear Hub nih Rear Hub Rear Hub Nah ini Steering nya nih Steering nya Steering nya Basic nya ada Bell Crank Men Tapi ada Tapi ada Apa ya Ada Rack nya Gitu nih Oke Lanjut Bumper Nah ini Bumper Ini Bumper Depan Body Pose Nah ini Sama Nah Ini Ini Di Back ini Ada Kita buka aja deh Banyak Ini 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 Ada Busa Ada Busa Ini ada Foam Nah Sini ada Dapetnya Gear Diff WDW Nah Tapi Ini Kita dikasih Olinya 7500 Eh Lihat 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 7500 Kalau Yang Sebelumnya Itu Ada 10.000 15.000 Tapi Ini 7500 Atau Mungkin yang lain Ada Ya Kasih tau gue Kalau gue salah Ini Gear Diff Dapetnya Ini Yang Menurut gue Kenapa gue Ini pertimbangan juga nih Kenapa gue beli Ini Dia Lower Armnya yang depan Itu udah tipis Udah model baru Udah model baru Ini lower arm ini Model baru Upper armnya juga Udah Udah L gitu Bentuknya Kayak Hopupnya Dia Yang Alu Bentuknya L Tapi ini Plastik Nah Gitu Ini Hingspin Dapet Ini Spacer Baut Ini Baut Sama Bowen Nah Ini Ini Ada Front axle Sama shaftnya Ini Ini ada shaftnya Ukurannya 49mm Di Di mana Biasanya Tuh Kita tuh Jadi Deganti 47mm Atau Ini 49mm sih Berarti Panjang Nih Area Belakang Tuh Panjang Lebar 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 Oke Ini Ini Apa ya Ini Ya Kunci-kunci Deren buckle Kunci roda Ada hex Juga Disini Dan Yang Terakhir Eh nggak terakhir Ya Lower decknya Bisa dilihat Ini Lower decknya Nih Oh Lobangnya Banyak Gila Jadi Ini tuh Kayaknya Bisa Aduh banyak Pahit ini Lobangnya Nggak Gue juga Kurang paham Kenapa Lobangnya Sebanyak Ini Cuman Ya Kalo Ngeliat-liat Si Bisa Bisa Pake Bisa upgrade Punyanya Part-partsnya YD Nah Katanya Ini kan Lobang gearbox Nih 4x4 Ini Ini tuh Lebih mundur Dari Kit-kit Sebelumnya Lebih mundur nih Posisi gearbox nya Plastik Bahannya Ini Gue suka sih Gue suka sih Bahannya Kokoh gitu Kalo Orang bilang sih Build quality nya Bagus Oke Nih Kita lihatnya ada Manual Book Nanti kita baca-baca Nah Nah Ini manual book Dan Yang terakhir Ini ada Bingkisan Dari Om-om Yokomo ini 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 Kayaknya buku cerita Buku cerita Ini Ini Sukuba Archipark Tadinya Namanya Yatabe Dia berubah nama jadi Sukuba Ini Ya Toko Ada Toko Yokomo Disini Oke Kayaknya Sekarang Sekitu dulu Video unboxing nya Nanti Kalo Udah Jadi Gue Spill lagi deh Gue Tunjukin lagi deh Jadinya Kayak gimana Ini Oke Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Kemana-mana kan Oke, kayaknya segitu dulu Video unboxingnya Untuk Yokomo Ardi tuh Nanti Tungguin aja Bakalan ada video apa yang baru lagi Dari RCTV Nanti bisa kalian cek aja di Youtube kita RC.TV Indonesia Dan Instagram kita ada RC.TV underscore Indonesia TikTok juga ada Jangan lupa Di follow, jangan lupa Di subscribe, komen Dan Kasih tau lagi, kita enaknya Kita bagusnya bikin video apa lagi Oke Segitu dulu semuanya Bye